Pemirsa kenaikan sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pasar Rumput, Jakarta Selatan melonjak hingga 100%. Kenaikan harga ini mengingat memasuki bulan puasa. Dan dampak dari kenaikan, para pedagang pun mengaku sepi pembeli yang mengeluh dengan kenaikan harga yang melonjak tinggi. Dan berikut laporan Dewi Leba dan Zulkifli dari Pasar Manggarai, Jakarta Selatan. Pemirsa di bulan puasa seperti saat ini, nampaknya sejumlah harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Yang ini mulai dari bumbu dapur, bawang putih, bawang merah, cabai merah hingga cabai keriting nampaknya melonjak naik. Yang ini harga bawang sendiri diperkirakan naik dari kisaran harga 10.000 rupiah hingga 40.000 rupiah. Sementara itu harga cabai sendiri naik melonjak dari harga sebelumnya sekitar kisaran 15.000 rupiah. Sementara itu juga selain kenaikan dari harga bumbu dapur, baik itu bawang merah serta cabai dan bawang putih. Ada juga kenaikan daging ayam di pasar tradisional ini, yakni kenaikan harga daging ayam ini melonjak dari kisaran harga 5.000 hingga 10.000 rupiah, baik per kilo hingga per ekornya. Dan saat ini juga pemirsa di pasar tradisional pasar rumput Jakarta Selatan, nampaknya sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan juga membuat para pedagang kesulitan dan sepi akan pembeli. Yang memang tidak terbiasa dengan kenaikan harga yang ada di kawasan pasar rumput ini. Sementara itu juga berdasarkan informasi dari para pedagang di sini, kenaikan harga sembakau ataupun harga bahan pokok ini, yakni melonjak naik diperkirakan dari sepekan menjelang bulan puasa. Dan para pedagang pun berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga bahan pokok, sehingga tidak menjulitkan para pedagang ketika berjualan di pasar tradisional. Namun ada juga sebagian dari pembeli yang memang sudah cukup paham dengan kenaikan harga di saat bulan puasa, ataupun biasanya berdekatan dengan Hari Raya Idol Fitri. Namun pembeli pun berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga di pasar tradisional. Dari Jakarta, Dewi Lebo, Sul Kivli, Ainews, melaporkan. Mirsa harga bawang putih di Palangka Raya meroket melebihi harga di sejumlah daerah lainnya yang juga telah merangkak naik. Bawang putih di Palangka Raya di hari pertama puasa dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang putih dikeluhkan banyak ibu rumah tangga di berbagai daerah. Harga bawang putih di Palangka Raya, Kalimantan Tengah melonjak hingga Rp80.000 per kilogram di hari pertama puasa. Angka ini melebihi harga bawang putih di sejumlah daerah lain yang juga telah naik. Beroketnya harga bawang putih hingga Rp80.000 membuat warga yang hendak berbelanja di pasar kehaian terkejut. Menurut para pedagang, mereka menaikkan harga karena kekurangan pasokan bawang putih. Di Semarang, Jawa Tengah harga bawang putih yang sebelumnya berkisar Rp30.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp70.000. Kenaikan ini membuat ibu rumah tangga merasa keberatan dan harus menambah pengeluaran. Melonjaki harga bawang putih hingga Rp70.000 per kilogram juga dirasakan warga di Badung, Bali. Kenaikan harga juga dialami komoditas lain seperti harga telur dan juga harga daging ayam potong. Warga berharap kenaikan harga ini dapat dikendalikan dan tidak semakin melonjak hingga hari raya lebaran. Tim Liputan Kontributor INews melaporkan. Tak hanya komoditi bawang, harga daging ayam dan daging sapi di pasaran pun terpantau melonjak drastis. Kenaikan harga saat memasuki bulan suci Ramadan diakui membuat daya beli konsumen menurun dan berakibat pada ikut merosotnya omset para pedagang. Memasuki bulan Ramadan harga komoditas pokok di pasaran terpantau melonjak tajam. Tak hanya pada bumbu dapur, kenaikan juga terjadi pada daging ayam dan daging sapi. Di pasar tradisional galiran Kelungkum, Bali misalnya harga daging ayam mengalami kenaikan mencapai Rp40.000 dari harga awal Rp35.000 per kilogram. Kenaikan diduga terjadi akibat pasokan dari para peternak yang cenderung tak berimbang dengan permintaan di pasaran. Akibatnya para pedagang mengaku sepi pembeli dan mengalami penurunan omset. Kalau bisa distabilin lagi, apalagi sekarang semuanya pada naik, bumbu naik. Sementara itu di pasar tradisional Kepuh, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, harga daging sapi terpantau turut berangkak naik. Kenaikan daging sapi terbilang cukup drastis dari Rp110.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan diduga akibat banyak kepermintaan daging sapi saat memasuki bulan Ramadan. Itu pernaikannya kenapa sih Pak? Karena okos-kangkir naik, harga barangnya juga naik, jadi otomatis barangnya juga naik. Diperkirakan harga komunitas pokok di pasaran termasuk daging sapi dan ayam terus meloncak hingga mendekati lebaran. Pemerintah pun diminta serius turun tangan mengatasi kenaikan harga yang kian memperparah beban perekonomian warga. Tim Liputan Kontributor INews melaporkan. Pemerintah